Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyoroti pembangunan ibu kota Nusantara yang tengah dilakukan Presiden Jokowi di Kalimantan Timur. Anies menilai pembangunan nikahin tidak sesuai dengan tujuan pemerataan yang didengungkan pemerintah. Anies menyebut, jika yang menjadi tujuan adalah pemerataan, pembangunan ibu kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru menimbulkan ketimpangan baru. Menurutnya, pemerataan akan dihasilkan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil dan menengah di berbagai wilayah di Indonesia. Pandangan Anies ini disampaikan saat dirinya menghadiri acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu 22 November 2023. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu, ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyat Rashid, menjawab kritikan Capres Anis Baswedan terhadap Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anis menyebut, jika pembangunan IKN bertujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Bahkan menurut Anis, pembangunan IKN menimbulkan ketimpangan dengan daerah di sekitarnya. Arsyat lantas menyebut, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan bentuk perwujudan, bahwa pemerintahan Indonesia tidak hanya berpusat di Jawa atau yang kerap disebut Jawa Sendris. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini justru merepresentasikan Indonesia Sendris. Lebih lanjut, Arsyat menyebut, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara menggambarkan masa depan Indonesia pada 2045 nanti yang dibangun dari sekarang. Pernyataan Ketua TPN Ganjar Mahfud MD ini langsung disikat jurubicara pasangan Amin, Muhammad Syed Didu. IKN bukanlah masa depan bangsa Indonesia tapi masa depan asing dan kondlomerat, tandas Muhammad Syed Didu di akun Twitternya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN lantas menyebut, setidaknya ada empat hal yang menjadikan pembangunan IKN ini nantinya hanya akan menguntungkan asing dan kondlomerat. Pertama, lahan IKN diberikan H190 tahun, di daerah lain 25-35 tahun. Kedua, bebas berbagai jenis pajak. Ketiga, asing bebas tinggal 10 tahun dan dapat diperpanjang. Keempat, pelayanan publik seperti sekolah dan rumah sakit diserahkan ke swasta. Empat hal inilah yang membuat Syed Didu meyakini bahwa pembangunan IKN akan menjadi masa depan bagi asing dan kondlomerat, alih-alih menjadi masa depan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan memang kerap mengkritik kebijakan pemerintah soal pembangunan IKN ini. Meskipun begitu, Anies memastikan bahwa pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan karena sudah diundangkan sehingga sudah menjadi amanat undang-undang. Namun, ada beberapa hal yang akan dilakukan terkait misi pemerataan yang menjadi tujuan dari pembangunan. Sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak penuh otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Ustaz? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti, pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran. Kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya? Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah? Betul gak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok gak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya, apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya? Cukup sampai disitu jawaban saya. Sejalan dengan pandangan Anis ini, Thomas Lembong dari tim pemenangan nasional pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan penjelasan yang lebih detail dan terperinci sebagaimana yang disiarkan channel CNBC Indonesia. Menurut Thomas Lembong, kok Kapten Timnas Amin, visi misi pasangan Anis Muhaimin memang berbeda. Terkait IKN, karena sudah diundangkan, paslon Amin akan mematuhi UU tersebut. Namun, Lembong juga menyebut jika Amin menang, tidak hanya di KKN saja yang akan dikembangkan tapi juga setidaknya 14 kota lain di Indonesia demi pemerataan ekonomi. Saya notis, itu visi misi yang sudah dipaparkan ada oleh pasangan Amin tidak tercantum mengenai rencana tentang IKN. Itu apa benar? Dan jika memang seperti itu, alasannya dan bagaimana juga sebenarnya Amin memandang proyek infrastruktur IKN, Pak Pak? Baik, baik. Jadi pertama, mungkin saya mau tegaskan bahwa IKN ini sudah menjadi undang-undang di DPR dan tentunya sebagai warga yang patuh dengan hukum, kita harus mematuhi undang-undang tersebut. Selebihnya, memang kami punya visi yang sangat berbeda. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies, IKN itu satu tempat, satu lokasi di Kalimantan. Tujuannya kan pemerataan. Sementara Pak Anies sudah menyampaikan, visi kami adalah antara lain minimum membangun 14 kota di semenanjung Indonesia yang masing-masing bisa menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing. Jadi lebih melebar gitu ya, lebih meluas. Kedua, beberapa hari ini Pak Anies juga menyampaikan bahwa kalau kita benar-benar serius mengenai pemerataan, ya sebetulnya strategi yang hemat kami tepat adalah kota kecil ditumbuhkan menjadi kota menengah, kota menengah ditumbuhkan menjadi kota besar. Di semenanjung Indonesia, bukan hanya di satu titik. 14 tadi yang Anda sampaikan Pak. Sekurang-kurangnya 14, itu satu. Jadi istilah saya itu bayangkan kalau Indonesia punya 14 Jakarta kecil. Jadi bukan dari segi populasi, bukan dari segi besarannya, tapi dari segi dinamisnya ekonomi di kota-kota tersebut. Mutu daripada jasa kesehatan, jasa pendidikan, kualitas hiburan yang ditawarkan. Bayangkan itu setara dengan Jakarta. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Itu hemat kami akan jauh lebih efektif kalau tujuan kita memang pemerataan dibandingkan dengan satu titik saja. Di IKN saja. Itu satu. Pak Tom, saya ingin bertanya sebelum Anda melanjutkan, apakah berarti dengan apa yang tadi Anda sampaikan, jika nanti pasangan Anies dan Muhaimin terpilih, berarti IKN tidak akan menjadi proyek prioritas? Sekiranya Pak Anies menggunakan istilah yang baik, kita akan kerahkan proses teknokrasi. Gayanya Pak Anies itu kan, dan Pak Muhaimin juga adalah konsultatif, musyawarah. Makanya, moto beliau di DKI adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Jadi, yang kita inginkan adalah sebuah proses yang transparan, yang mengajak, mengundang berbagai pemangku kepentingan, apakah dari masyarakat sipil, dari akademia, dari pelaku usaha, bahkan dari internasional, untuk semua memberikan keahliannya, memberikan analisanya, supaya kita bisa fine tuning, kita bisa menyesuaikan dengan fakta dan data yang ada. Jadi, Pak Anies dan Pak Muhaimin juga punya komitmen yang besar, Mbak Syafrina, untuk melanjutkan pemangkuran infrastruktur. Tapi, kami ingin mengimplementasikan banyak sekali perubahan. mulai dengan mengembalikan banyak proyek infrastruktur ini kembali ke senter swasta, dari saat ini yang didominasi oleh BUMN. Di peridur pertama, saya ingat, salah satu dari top 10 konglomerat di Indonesia, pernah bilang ke saya, Pak Tom Tolondong, ingatkan Pak Presiden, kalau proyek infrastruktur itu dibangun oleh BUMN, pakai anggaran APBN, itu perkiraan beliau, kira-kira 40 persen yang dikorupsi, yang hilang. 40 persen. Jadi, bayangkan bertahun-tahun, ratusan triliun, ya itu angka yang sangat besar sekali. Bukannya berarti di kontraktor swasta tidak ada korupsi, tapi saya pribadi merasa mungkin palingan 5 persen, 10 persen. Jadi, dan itu kelihatan dari kinerja kontraktor swasta dibandingkan kinerja kontraktor BUMN. Sudah menjadi rahasia, bukan rahasia, sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa yang namanya karya-karya, apakah itu waskita karya, wijaya karya, adik karya, sangat bermasalah. Dan semuanya merugi. Sementara kelihatan bahwa kontraktor swasta itu profitable, termasuk misalnya Bukaka, keluarganya Pak Erwin, ya kan itu profit marginnya 10 persen. Sementara perusahaan konstruksi BUMN itu minus 3, minus 1, minus 10 bahkan. Jadi, jelas sekali bahwa kontraktor swasta dan investor swasta jauh lebih efisien dalam membangun infrastruktur. Singkat Pak, pernyataan Anda, komitmen amin terhadap BKN? Akan dioptimalkan sesuai dengan data, fakta, dan riset dari proses kolaborasi dengan teknokrasi. Baik.